Nyalakan lampu bawah TV Sip, menyalakan lampu bawah TV Dan lagi-lagi TV Xiaomi Ya, kali ini TV Xiaomi terbaru Xiaomi TV A 32 inch dengan Google TV Lalu, bagaimana spesifikasi dan performa dari TV terbaru Xiaomi yang satu ini? Yuk, langsung saja Let's go! Dan ini dia Xiaomi TV A 32 inch dengan Google TV Yang merupakan TV seri A terbaru dari Xiaomi Sekilas desain sama ya dengan Xiaomi TV A 2 Yang memiliki bezel tipis metal di kiri, atas, dan kanan TV ini Panel layar masih ada ya? Kemudian hard atau soft kita cek nanti tentunya Pada rang harga di bawah 2 jutaan, desain dan juga build quality TV Xiaomi ini terlihat mempesona Sekarang kita beralih ke bagian belakang Jika seri A 2 memiliki lubang VESA tempat di tengah, Xiaomi seri A agak ke bawah dengan ukuran VESA yang sama ya Kemudian untuk modelnya L32 M8 P2ID Desain belakang sedikit berbeda dengan port input dan output yang sama seperti Xiaomi TV A 2 juga Kabel power 1,5 meter dan menyatu pada bodi TV ini Dan yang disulat ya kedua speakernya Versi A 2 10 watt 2 buah Sedangkan seri terbaru ini hanya 5 watt saja loh Menyedihkan bukan? Kelengkapan lain ada remote control Dengan desain yang sama seperti remote TV Xiaomi A 2 Dan merupakan full button remote ya Ada tombol angka, shortcut 4 aplikasi dan voice command tersedia Dan sayangnya hanya menggunakan koneksi Bluetooth saja Infrared tidak ada Kemudian menggunakan baterai A3 2 buah yang sudah ada dalam paket pembelian Selanjutnya kartu garansi Xiaomi memberikan garansi 1 tahun untuk TV ini Dengan harga launching yang sangat terjangkau Bagaimana sih performa TV Xiaomi terbaru yang satu ini? Oke sekarang proses setup awal Yang dimulai dengan proses pairing remote Dengan cara menekan dan melahan tombol Xiaomi TV Plus dan Home selama 5 detik Kemudian lanjut ke pembelian bahasa dan wilayah Dan jika Anda belum memiliki koneksi wifi untuk proses setup awal Di sini kita bisa memilih menyiapkan perangkat sebagai TV biasa Tentu saja kita membutuhkan akun Google untuk Google TV Kemudian kita setujui semua syarat dan ketentuan layar Google Dan juga asisten Google yang dapat kita aktifkan di TV kita tentunya Dari remote Di sini kita dapat memilih layanan aplikasi content streaming Yang ingin direkomendasikan di halaman depan Google TV Kemudian sebagai produk TV Xiaomi Terdapat aplikasi Xiaomi TV Plus Dan juga patch wall Yang sudah terinstall di TV Xiaomi Dan Xiaomi TV ini sudah mendukung TV digital ya Tanpa STB Di sini kita isi kode pas rumah kita Untuk fitur early warning system di TV digital Dan untuk mendapatkan syarat TV digital Pastikan antena sudah terpasang ya Performa TV digitalnya oke punya 41 channel TV digital dapat ditangkap dengan sempurna Pada TV Xiaomi ini Dan penyiapan TV Xiaomi ini belum selesai ya Pada Google TV kita membutuhkan waktu yang cukup lama juga Sekitar 9 menit loh Jadi harap bersabar ya Dan ini dia UI Google TV pada Xiaomi TV A32 Mempesona bukan? Kelebihan dan kekurangan Google TV ada di video sebelumnya ya Link video kita sematkan di atas Dan seperti TV Xiaomi sebelumnya Xiaomi TV Plus masih belum dapat kita akses dari Indonesia Sangat menyebalkan Untuk patch wallnya lumayan lah Kita bisa melihat list semua movie dan serial TV Dari berbagai aplikasi Dan yang menyenangkan ya live TV-nya Kita bisa nonton TV lokal secara streaming Tanpa antena Kemudian untuk mengakses TV digital Selain dari perintah suara Kita bisa menekan tombol input dan pilih TV Dengan gambar yang jernih tentunya Oke punya Untuk fitur TV digitalnya Terdapat info, EPG, teletext, dan audio Info untuk melihat detail channel yang sedang kita tonton Kemudian EPG atau Electronic Programming Guide Untuk melihat jadwal acara TV secara real-time Sayangnya fitur record dan time shift Tidak ada pada TV Xiaomi ini Dan karena sudah Google certified Kita bisa nih memindah channel TV dengan perintah suara Buka SCTV Channel Mempesona bukan? Sekarang storage-nya ya Xiaomi TV A32 memiliki storage 8GB Dan tersisa hanya 4,4GB saja untuk sistem operasi Ya, ukuran storage standar untuk TV di bawah 2 jutaan Kemudian sistem operasinya Google TV berbasis Android 11 Sudah Netflix dan Google certified tentunya Kita dapat menjalankan aplikasi Netflix versi TV pada TV Xiaomi ini Sudah support AV1 yang merupakan format kompresi video terbaru Yang lebih mantap tentunya Dan Youtubenya bisa jalan di 10x TV loh Kemudian untuk spesifikasinya sama persis dengan Xiaomi TV A2 32 inch Yang berbeda di sistem operasinya Yang sudah Google TV tentunya Sedangkan A2 masih Android TV Dan jika dibandingkan hasil benchmark pada Geekbench 5 Xiaomi TV A32 lebih unggul dari Xiaomi TV A2 Dan beda tipis dengan KUKA 32Z 72 Sekarang performanya Untuk bermain game PSP lancar ya Apalagi untuk bermain game-game yang ada di Play Store TV Sangat mulus Dengan fitur Chromecast kita juga bisa memainkan game ponsel Di layar yang lebih besar di TV Xiaomi ini Kemudian untuk voice comment Google Assistant-nya Berjalan sangat lancar juga Bagaimana cuaca hari ini? Hari ini di Kecamatan Klaten Utara Kabupaten Klaten Jawa Tengah 57.435 akan badai petir Dengan suhu tertinggi 33 derajat Dan terendah 23 derajat Di produk smart home seperti smart plug dari Biota ini Kita bisa membuat lampu bawah TV menjadi pintar loh Dengan 2 buah speaker yang hanya 5W Ternyata suara TV Xiaomi A32 ini gak jelek juga loh Yang jelas lebih bagus dari speaker TCL 32G9 Dan mirip-mirip dengan speaker dari KUKA 32Z 72 Bagaimana? Oke punya kan? Kemudian panelnya Sama seperti seri A2 Xiaomi TV A32 ini menggunakan soft panel juga Yang kelasnya tentu jauh lebih baik dari TCL 32G9 tentunya Sebuah TV 32 inch dengan layar burik Speaker cempreng di Indonesia Ya TCL 32G9 Kesimpulannya desain mantap Buik kualiti mantap Performa mantap Dan yang terpenting ya harganya Yang hari ini promo cuma 1,5 jutaan loh Jadi jika butuh TV sekarang Check out deh sebelum kehabisan Dan berikut ini spesifikasi dan harga dari Xiaomi TV A32 Lanjut review TV apalagi ya So, stay tuned on Mr.Bibo Dan sampai jumpa Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax